Terus, untuk nutrisinya pun saya ngambil dari nutrisi sisa hidroponik, Om. Oh, jadi ini pakai nutrisi, bukan pakai pupuk, NBK, atau apa. Enggak, saya menggunakan sisa dari nutrisi ini kan kasihan. Banyaknya ada yang pocor-pocor saya. Saya dengar-dengar juga kayaknya lagi nanam anggur nih. Saya malah belum pernah anggur nih. Gimana, sudah bagus tumbuhnya. Sebenarnya sih saya cuma uji coba. Nenyo coba aja daripada ini. Lahannya agak ada yang kosong di pinggir, kata teman-teman yang pada main anggur itu. Katanya sih bagus prospeknya dan di tanah yang seperti kita itu yang dikebumen itu kan panas. Katanya juga masih bisa berbuah dan genja. Nah, kita buktikan ini saya adalah punya tanaman. Ada yang usianya baru 4 bulan terus disambung keluar bunga. Ada yang 1 tahunan. Baru iya. Baru iya. Yang mungkin buahnya nanti yang akan dilihat adalah yang 1 tahunan bisa banyak. Sama yang 4 bulan saya sambung, itu keluar buah. Sekarang sekitar usia 7 bulanan, Om. Jadi memang rata-rata untuk anggur itu bisa dipanen sekitar 7 bulan ya? Atau lebih? Mungkin lebih ya. Soalnya kan saya dengar, kayak kemarin saya pernah datang ke suatu tempat anggur. Tempat anggur ninel, itu katanya 7 bulan udah panen. Ya mungkin. Ini kan kita nyoba, nyoba ya Om ya. Kita hanya nyoba. Terus untuk nutrisinya pun saya ngambil dari nutrisi sisa hidroponik, Om. Oh jadi ini pakai nutrisi, bukan pakai pupuk, NBK atau apa? Enggak, saya menggunakan sisa dari nutrisi ini kan kasihan. Biasanya ada yang kocor-kocor, saya ditampungi. Ini kebetulan kan pupuknya ya lumayan bagus menurut saya. Jadi saya enggak mikirin fase vegetatif atau generatif. Yang penting kalau ada sisa dari sini netes, saya siramkan. Intinya untuk anggur memang belum diserusi banget ya? Belum diserusi banget. Baru seladannya aja. Coba kalau misalnya enggak diserusi, bisa dilihat nanti. Mungkin kalau saya serius, mungkin hasilnya berbeda lagi. Semuanya memang yang kalau ingin hasil optimal, harus serius ya. Kalau hanya untuk sampingan, ya hasilnya sampingan. Ini juga seperti itu. Semoga aja bisa nanti dibuat seperti pagar lah. Jadi di antara kita hidroponik, pagarnya mungkin bisa dikasih anggur. Karena enggak merambat ke atas, saya rambatkan ke samping. Ke samping ya, supaya panennya juga lebih mudah. Iya, karena tadi jadi sampingan. Otomatis ditandung di samping. Bukan, memang bukan khusus untuk anggur aja. Karena ini dari badan, nutrisinya dibuang. Iya, nutrisinya terbuang. Terus pinggirannya juga biar terlindung kosong. Lebih baik kita manfaatkan. Jadi sekali panen kita dapat dua. Dapat cangurnya, dapat anggurnya gitu, Om. Nah, ini anggurnya ya, Om ya? Iya. Nah, coba bisa ceritakan. Ini umur berapa? Jenisnya apa? Dulu itu saya nyoba. Pertama kali beli yang namanya bahan dari bawah. Nah, itu yang hanya beli seperti ini. Saya harga Rp 35.000, jenisnya adalah red print. Setelah itu saya iseng untuk saya sambung. Jadi saya sambung menggunakan pertama kali saya hanya punya bahan Jupiter. Setelah punya bahan Jupiter, saya sambung. Jadi, setelah itu ada teman yang ngasih jenisnya Angelica. Saya sambung lagi, Om. Nah, ternyata Jupiter-nya pun tunas membawa bunga. Angelica-nya pun sama. Cuma Angelica-nya mati. Yang ini tinggal Jupiter-nya. Di usia 4 bulan saya sambung. Sekarang sekitar usia 7 bulan lah. Ini satu pohon ya? Satu pohon itu sambungan isinya tiga. Red print, Jupiter, sama Angelica. Dan ini kemarin saya coba. Nah, ternyata ya namanya belajar ya, Om. Sudah membawa bunga dan sudah keluar. Ternyata menggunakan polybag pun mudah. Hanya saya iran, Om. Kalau saya lihat yang lain-lainnya itu pakai planting bag. Bebek langsung di tanah. Nah, ini kok hanya pakai polybag kok bisa itu. Nah, ini kita sama-sama proses belajar ya, Om ya. Jadi, waktu menggunakan plant terbaik, yang penting bagi saya tanahnya dia porus, nyaman. Jadi, yang ada dalam susunan ini, yang di tempat kami ya, Om ya. Ada sekam mentah fermentasian, arang sekam, kokopit, sama tanah. Nah, di situ kembali lagi saya menggunakan sisa-sisa nutrisi dari hidroponik. Jadi, di situ nutrisinya, ya namanya nutrisi hidroponik, kemungkinan di sini kan sudah terjaga ya, Om. Jadi, pertumbuhannya itu tetap stabil. Jadi, ya keluar buah sebagai bonus. Nah, setidaknya kalau sudah keluar buah, kan ini nanti kalau sudah tumbuh bisa jadi bibitan. Seperti itu. Ini, yang satu ini adalah jenis Jupiter. Dan yang satunya lagi, yang ini, pun keluar buah sama. Memang kecil ya, Om. Ini dari jenis Ninel, Om. Iya, sama dari Ninel. Ini sambungan juga sama dengan Jupiter-nya itu, usianya sama. Iya, Ninel itu yang dibambil, semua Ninel ya? Ini kebetulan kecil. Ini kan katanya bahwa belajar, suruh, Suruh diputas dulu. Tapi saya penasaran, Om. Dibiarkan saja? Iya, biarkan saja. Biar tumbuh, nanti ini kan bisa berbuah, bisa jadi indukan. Saya kembali lagi, saya nggak menggunakan nutrisi yang lain. Hanya menggunakan sisa-sisa dari ABMI. Karena memang belum diseriusi. Betul, nah ini. Kapan mau diseriusi nih? Kapan ya, Om ya? Tentang bilang pokok, anak, ada ya? Iya, saya pokoknya adalah main selada di situ. Selada aja. Belakangnya itu usia berapa ini? Oh, ini? Ini usia sekitar 34 hari, Om. Ini usia 34 hari. Kemungkinan hampir panen. Iya, kategorinya adalah di usia panen saya adalah 35 sampai 38 atau 40 hari. Berarti minggu-minggu ini kita sudah bisa panen, Om. Ini rata-rata satu ras ini berapa lubang, berapa kilo. 4 meter isinya 20 dan disini ada 8. Kalau per kilonya itu dikatakan ini isinya adalah 11. Kalau yang ini sekitar 11, 11 berarti bisa dihitung sendiri. 11 berarti 20 kali 8, 20 kali 8, 160 titik lubang. 160, dibagi katakanlah sekilonya isi 12, berarti bisa berapa kilo itu? 13, 14, 14 kilo. Iya, 14-an kilo. Sekitar 14-an kilo. Jadi 25 hari itu. Iya, dengan daun yang tidak ada lebar. Crispy. Iya, lebih crispy dan daunnya juga lebar. Ini kalau dari bibitnya, usitnya, itu nggak ada satu kutus ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau secara hitung-hitungan bisnis, bagaimana? Sekarang kita beli bibitnya saja harganya 24-25 ribu. Yang besar ya? Iya, 24-25 ribu yang kecil. Jenisnya tertentu lah ya. Saya main seperti itu, terus satu ini bisa pertumbuhannya cepat banget, Om. Bisa cepat banget. Juga bisa main satu cup, ini bisa diisi dua. Jadi kalau misalnya diisi dua, nanti pertumbuhan, apa namanya, kilo-nya nanti akan jadi lebih banyak. Lebih banyak. Iya, seperti itu. Perpohonnya. Iya, nanti jadi kelihatan lebih banyak. Terserat pasar, ya. Seperti itu di mobil. Paling yang memang kelemahan adalah informasi harga di pasar sama tempat-tempat yang membutuhkan kebutuhan pokok yang misalnya seperti selada. Kadang juga penjual juga bingung mencari tempat di mana mau beli selada yang kontinu. Kayak kita sebagai petani hidroponik pun kadang kita bingung mencari tempat. Mungkin ada yang memfasilitasi. Jadi tempat pertemunya pembeli yang membutuhkan itu suatu saat mungkin ada yang memfasilitasi. Jadi kita tahu langsung masang di situ ada yang butuh seperti itu. Masalahnya antara penjual dan pembeli jarang konek ya. Betul. Kecuali yang memang sudah langganan. Iya, seperti itu. Untuk petani mau nambah produksi juga mikir-mikir. Betul. Apalagi kayak kemarin karena pandemi. Wah, kita juga kena dampak. Gimana efeknya? Kita kena dampak. Sudah mau panen, tetapi pada saat itu sudah mulai diliburkan. Akhirnya karena aktivitas pasar, sepi, banyak penjual-penjual yang tutup. Iya, akhirnya kita bingung. Yaudah, kita pesta selada sendiri, Om. Pagi dibentuk. Apa sampai itu ya? Adanya seperti ini. Kita syukuri saja sebagai pengalaman. Jika tidak berjual, bisa untuk kesehatan diri sendiri lah ya. Betul. Dan jangan salah, Om. Bonggolnya sama akarnya itu bisa dibuat menjadi POC. Oh, gitu. Kita buat, nanti mungkin next episode akan saya buka proses pembuatan POC dari rumput-rumput. Jadi kan rumput-rumput nanti akan jadi POC, sampah rumah tangga itu akan jadi POC. Jadi banyak-banyak yang bisa dimanfaatkan, cuma kita saja yang belum tahu. Oke, terima kasih atas penjelasannya panjang lebar, termasuk anggurnya. Semoga semua ini bisa bermanfaat untuk yang mau belajar hidroponik. Tidak perlu modal, langsung modal tinggi, kecuali kalau memang punya modal silahkan. Dimulai dari sedikit demi sedikit. Seperti kita juga kan, ini bikin greenhouse tahun berapa ini? Tahun 2017-2018 itu lah. 5 tahun setelah paham hidroponik. Betul. Jadi tidak perlu ambisi, tidak perlu emosi. Ketikutan kecuali ilmunya sudah ada, modalnya ada. Gitu ya. Oke, sampai jumpa di lain episode. Barangkali nanti om-omen mau bikin program apa, bisa manggil saya lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Malum, jumpa. Ini anggurnya. Ini Jupiter ya. Kita incip-incip boleh? Ini belum apa adanya, jadi tidak diperarangi ya. Jadi tidak ada yang dibuang. Jadi ya ini hasilnya seperti ini. Harusnya memang kalau untuk bisnis harusnya ada yang dibuang. Karena sampingan. Karena ini sampingan. Bukan pokok. Ini belum matang betul. Iya kan. Karena ini juga masih hijau. Tapi yang namanya Jupiter. Kita incip aja. Kita buka isinya seperti apa. Fokus. Oh. Isinya kecil. Ini belum 100% untuk dikonsumsi. Mungkin masih membutuhkan waktu ya. Tapi kalau ini sudah sampai warnanya hitam. Rasanya, wah Jupiter itu paling top rasanya. Ini sudah mulai rasa manisnya. Ini masih ada lagi sati lagi. Tapi ada beberapa bonggol ya. Istilahnya bonggol ya. Kalau dianggur. Nah ini kastar ya. Nah ini ada sati lagi. Ini masih banyak yang jauh. Nanti kalau sudah matang ini sedikit. Jadi sebenarnya satu pohon bisa banyak sekali. Bisa di atas 10 kalau tidak salah. Sekali pohon itu malah yang lebih matang lagi itu dibandingkan ini. Tapi ya okelah. Saya rasa. Rasanya yang namanya Jupiter. Sudah tidak perlu dibohongin lagi. Sudah manis. Siap. Terima kasih telah menonton.